Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diberlakukan di ibu kota turut berdampak pada sektor transportasi umum. MRT Jakarta misalnya, jumlah penumpang MRT Jakarta turun drastis. Pada periode sebelum COVID-19, tercatat jumlah penumpang rata-rata per hari pada Januari dan Februari 2020 mencapai lebih dari 85.000 penumpang per hari. Namun pada akhir September, jumlah penumpang rata-rata MRT Jakarta anjlok menjadi 13.000 penumpang per hari. Hal ini menandakan pendapatan MRT dari sisi tiketing turut berdampak. Hal ini memunculkan ide bagi MRT Jakarta dengan membangun ruang kerja bersama atau yang lebih dikenal co-working space. Dirut PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan, nantinya konsep co-working space berupa ruang kerja dan studio multifungsi. Karena sekarang kita melihat trendnya ya, sebenarnya orang nggak butuh kantor. Perusahaan-perusahaan yang tadinya mungkin membutuhkan kantor secara khusus ya, sekarang bisa bekerja dari mana saja. Jadi konsep co-working space ini adalah ruang kerja dan studio multifungsi dengan fasilitas dan peralatan lengkap yang dapat digunakan untuk podcast atau event online dan ideal bagi kalangan profesional maupun non-profesional. Ada juga penyewaan ruang kerja, studio multifungsi dengan fasilitas dan peralatan lengkap yang dapat digunakan untuk berbagai event. Berdasarkan penelitian Global Coworking Growth Study 2020 yang dilakukan Coworking Resources dan Coworker, Indonesia masuk dalam 20 besar jumlah pangsa pasar co-working space terbanyak di dunia yang mencapai 1,41 persen. Dalam penelitian yang sama, sebanyak 5 juta orang diperkirakan akan bekerja dari Coworking Space pada 2024. Angka ini tumbuh 158 persen dibanding periode 2020 dengan peningkatan lebih dari 41 ribu Coworking Space di seluruh dunia. Nantinya pengembangan MRT Jakarta Business Hub ini akan dimulai di stasiun MRT Bundaran HI dengan konsep Coworking Studio. Kita akan mulai dengan stasiun Bundaran HI, tentu lokasinya ini unik ya di bawah tanah, di dekat stasiun, di dalam stasiun. Dan juga lokasinya sangat strategis dan tentu harganya lebih murah, lebih bersaing karena kita tidak perlu memiliki menyewa area tetapi cukup dengan datang dan pada saat itu kita membayar sesuai tentu dengan persyaratan yang nanti dilakukan. MRT Jakarta berharap nantinya pendapatan non-tiketing ini dapat membantu peningkatan pemasukan MRT Jakarta di tengah penurunan jumlah penumpang akibat pandemi dan membuka ruang potensi pendapatan di masa depan.